Tim Sar dan puluhan relawan hingga selasa malam masih belum menemukan salah seorang penumpang yang tenggelam bersama mobilnya di Sungai Berantas, Sidoarjo. Sementara korban selamat Hilmi Abdillah saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Emma Mojokerto. Menggunakan perahu karet dan personil secara bergantian, tim Basarnas dan relawan melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Berantas antara Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dan Kecamatan Mojo, Anyar, Kabupaten Mojokerto. Penyisiran difokuskan pada lokasi tepat jatuhnya mobil hingga radius 500 meter. Namun hingga selasa sore pencarian belum membuahkan hasil. Rancananya pencarian akan terus dilakukan dengan menyelam dalam air hingga 7 hari ke depan. Sementara itu korban selamat Hilmi Abdillah hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Emma Mojokerto. Sebab meski kondisi fisiknya semakin membaik, Hilmi nampak masih trauma jika mengingat peristiwa naas yang menimpannya tersebut. Tim Liputan